Haleluya, thank you Jesus, bawa kami untuk datang di hadiratmu Tuhan. Bawa ku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku, dan kau ubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, engkau Allah ku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu, sebab itu ku memujimu, engkau Allah ku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu, ini doa kami ya Tuhan, bawaku. Bawa ku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku. Dan kau yang ubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, engkau Allah ku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu, sebab itu ku memujimu, engkau Allah ku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau naik ke gunung kudusmu. Kami mau alami perjumpaan dengan engkau Tuhan. Semua sahabat worshippers dimanapun kami berada saat bergabung dalam morning worship ini. Tuhan kami mau alami jamahan Tuhan khusus di hadiratmu. Alami Tuhan encounter with God. Tuhan jamah setiap kami, pulihkan kami Tuhan. Sepat itu ku memujimu, engkau Allah ku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Kami angkat suara memuji-mujimu Tuhan. Menyembahmu di tempat kudusmu Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan pujian bagimu Tuhan namamu besar dan layak dipuji Nyanyi pujian bagimu Tuhan pujian bagimu Tuhan namamu besar dan layak dipuji Kumuliakan namamu Kumuliakan namamu Tuhan mulia namamu Tuhan namamu besar dan layak dipuji Kumuliakan namamu Tuhan mulia namamu Tuhan namamu besar dan layak dipuji Biar musik naikkan pujian ini Kami angkat hati bersama-sama di hadapan Tuhan Dan menengadahkan wajah kami Kepadamu Tuhan Kami ndak memuji Kumuliakan namamu yang kudus Yesus Tuhan Namamu besar Engkau layak dipuji Engkau layak disembah Namamu yang terbesar di atas kalanya Yesus Oh Yesus Mulia namamu Mulia namamu Mulia namamu Yesus Namamu besar dan layak dipuji Sekali lagi nyatakan kuagungkan namamu Kuagungkan namamu Tuhan Tuhan aku namamu Tuhan aku namamu Tuhan Namamu besar dan layak dipuji Kuagungkan namamu Kuagungkan namamu Tuhan aku namamu Tuhan Yesus Namamu besar dan layak dipuji Namamu besar Namamu besar Namamu besar Dan layak dipuji Oh Yesus Namamu besar Dan layak dipuji Namamu besar dan layak kami puji Oh Tuhan kami bawa pujian pengagungan di tempat yang tinggi Tuhan yang membawa kami naik lebih tinggi Dalam penyembahan kami Tuhan Kami tahu di tempat yang tinggi ada blessing, ada berkat Di tempat yang tinggi mengalir kuasamu Untuk memberkati setiap kami Tuhan Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak 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 Kami nyatakan sungguh Tuhan Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Bapak kekal mulia Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Bapak kekal mulia Bapak kekal mulia Bapak kekal mulia Menang bersama Bapak kekal mulia Haleluya Haleluya Di hadirat Tuhan ada pemulihan Di hadirat Tuhan ada kesembuhan Di hadirat Tuhan ada kelepasan Dan di hadirat Tuhan kami diberikan kemenangan Haleluya Terima kasih Tuhan, terima kasih Sekarang berfirmanlah kepada kami Tuntun setiap kami sesuai firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin, amin Sahabat worshiper Saya percaya penyembahan kali ini Membawa kita terus naik pada level yang lebih tinggi Tuhan membawa kita terus pada kemuliaan yang lebih besar Dan disitu kita akan melihat Kuasa Tuhan dinyatakan even stronger Lebih kuat, lebih kuat Nah penyembahan seperti ini Pasti mendatangkan berkat mengalir kuasa Tuhan Saya ingin membacakan satu bagian ayat Dari Yesaya fasal 56 Yesaya 56, ayat 6 dan 7 Ini bukan hanya sekedar ayat itu memberkati kita Tapi apa yang harus kita lakukan Supaya melalui kita Banyak orang diberkati Melalui Anda dan saya Para penyembahan yang dicintai Tuhan Keluargamu diberkati Keluargamu diselamatkan, dipulihkan Orang-orang sekitarmu dipulihkan, diselamatkan Dan itu yang kita rindukan Karena itu mari Saya ingin mengajak kita baca ayat 7-nya dulu ya Jadi yang ayat yang keduanya dulu Ayat yang ketujuh kita baca Dari Yesaya 56 Satu, dua, tiga Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus Dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran Dan korban-korban sembelihan mereka Yang dipersembahkan di atas mesbahku Baca dengan keras Sebab rumahku akan disebut rumah doa Bagi segala bangsa Haleluya Saudara rumah Tuhan itu adalah rumah doa Bagi segala bangsa Sebetulnya rumah Tuhan itu Bukan hanya bicara tentang gedung Bukan cuma bicara tabernakel di zaman itu Bukan cuma bicara tentang gereja pada masa ini Tapi bukankah Tuhan mengajarkan tubuhmu itu adalah baik Allah Baik roh kudus Itulah sebetulnya rumahnya Dimana baik Allah Dimana roh kudus bersemayam Karena itu baik Allah dalam level yang pertama itu adalah hidup kita ini Ya Dan Tuhan mau rumahku disebut rumah doa Rumah doa bagi segala bangsa Sahabat worshippers dimanapun engkau berada Tuhan mau hidup kita ini Menjadi tempat dimana roh kudus pakai Ini jadi rumah doa Bagi segala bangsa Rumah doa bagi segala bangsa Artinya gak terbatas doa saudara Doanya juga bukan cuma untuk diri kita Bukan cuma untuk skop kecil keluarga kita Tapi doakan yang lain Doakan jiwa-jiwa Rumah doa bagi segala bangsa Namun bagaimana supaya kita bisa Menjadikan rumah ini baik ini Rumah doa Ada syaratnya Syaratnya ada di ayat yang ke-6 Nah kita akan baca sama-sama sekarang ayat yang ke-6 Sudah? 1, 2, 3 Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan Untuk melayani dia Untuk mengasihi nama Tuhan Dan untuk menjadi hamba-hambanya Semuanya yang memelihara hari sabat Dan tidak menajiskannya Dan yang berpegang kepada perjanjianku Maka ayat 7 tadi terjadi Mereka itulah yang akan dibawa Tuhan naik ke atas gunung kudus Tuhan Ya Mereka akan dibawa Tuhan naik ke gunung kudusnya Dan disitu persembahan mereka berkenan Korban mereka bersekenan Dan Tuhan berkata rumahku jadi rumah doa bagi segala bangsa Menarik sekali tadi di ayat yang ke-6 dikatakan Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan Untuk melayani dia Saya percaya ayat ini bicara nubuatan anda dan saya Zaman itu firman Tuhan datang kepada bangsa Israel Tapi dia sudah bilang Dia sudah berkata Orang-orang asing akan menggabungkan diri melayani Tuhan Kita ini adalah orang-orang asing yang sampai generasi ini Kita kenal Tuhan Melayani Tuhan Artinya kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Mempersembahkan korban-persembahan kita kepada Tuhan Lewat doa, pujian, penyembahan Soalnya dalam morning worship kali ini Saya ingin mengajak kita ayo level rohani kita naik Sometimes kita selalu hanya berpikir diri kita Keadaan kita, masalah kita Yang kita doakan juga itu Itu aja masalah kita Tapi percayalah kalau kita naik ke atas gunung kudus Tuhan Level doanya itu naik Yang kita doakan bukan sekedar aku, 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 kami, kami, kami Tapi kita mulai doakan jiwa-jiwa Doakan orang lain Doakan pertobatan Doakan kota Doakan negeri Doakan semua keadaan yang terjadi Doakan permohonan yang orang-orang bawa di hadapanmu Mungkin saudara yang sedang mengikuti youtube channel ini Saudara melihat ada saudaramu yang menaikkan permohonan Doa yang menuliskan di kolom komentar, kolom chat Doakan mereka Saya percaya kalau kita sepakat Bukan cuma saya ngedoain lu saudara Bukan cuma tim saya mendoakan Tapi kalau kita semua turut mendoakan Kita melakukan kehendaknya Tuhan Hendaklah kamu saling mendoakan Supaya kamu sembuh Itu firman Tuhan berkata Tuhan menyediakan bonus Kalau kita naik ke atas gunung kudus Tuhan Itu ada blessing Ada berkat yang Tuhan sediakan Kalau kita dibawa Tuhan naik ke tempat yang tinggi Disitu blessing Blessing Tuhan Saya pernah membagikan dalam episode yang lalu Di atas gunung Tuhan Tuhan menyediakan Itu yang namanya Jehovah Jireh Menyediakan Penyediaan Allah itu tersedia Tapi jangan lupa Kalau kita naik ke atas gunung kudus Tuhan Saat ini ayo Bawa level rohani kita Kuduskan diri kita Supaya penyembahan kita itu naik pada level yang tinggi Sehingga apa yang terjadi Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Saya percaya Lirik lagu ini menggambarkan blessing yang tersedia Ketika kita naik atas gunung kudusnya Tuhan Disitu kita menemukan tempat yang sempurna Tempat dimana kita alami pemulihan dari Tuhan Dalam Alkitab bagian lain dikisahkan tempat gunung kudus Tuhan itu disebut Holy Ground Holy Ground Tempat kudusnya Tuhan Saya ingat dulu Ada sebuah lagu yang sering kali saya nyanyikan kalau ibadah Yang menggambarkan Holy Ground Tanah tempat kudus Tuhan Lagu itu waktu kita memuji menyembah di atas gunung kudus Tuhan Maka ini yang terjadi We are standing On holy ground And I know that there are angels all around Let us praise Jesus now We are standing in His presence On holy ground Saudara dimanapun kau berada saat ini Waktu kau menyembah Tuhan Waktu kita menguduskan diri kita dan menyembah Tuhan Percayalah Tanah yang kau berpijak Tempat dimana kau berdiri saat ini Atau duduk Atau berbaring Mungkin di rumah Mungkin di perjalanan Percayalah This is holy ground Kita masuk tempat sucinya Bersama para malaikat I know that there are angels all around Ada malaikat Tuhan Sekitar kami Sekitar kita semua Yang berperang bagi kita Di tempat Anda masing-masing Mari akat hatimu Kita masuk tahta suci-Nya Bersama para malaikat Menyembah Yesus Mari puji Yesusku Kita masuk hadiratnya Maha Kudus Sekali lagi nyatakan Kita masuk tahta suci-Nya Bersama para malaikat Menyembah 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 Mari puji Yesusku Yesusku Kita masuk hadiratnya Kita masuk hadiratnya Kita masuk hadiratnya Kita masuk hadiratnya Maha Kudus Mari dimanapun sahabat Tuhan Tuhan berada angkat kedua belah tanganmu Saya mau berdoa buat saudarai Setiap permohonan Apa yang dinaikan Tuhan dengar saat ini Satu tangan lagi boleh Taruh di dada Atau taruh di bagian tubuh yang sakit Letakkan itu dengan iman Percaya Tuhan Yesus Mampu menyembuhkan Kuasa Tuhan Ada blessing Ada blessing mengalir Blessing mengalir Di tempat Kudus Tuhan Yang membawa kesembuhan Membawa pemulihan Membawa kelepasan Tuhan lihat Setiap tangan yang diangkat Ulurkan tanganmu Menjama setiap kami Oh Tuhan Aku percaya sesuatu sedang terjadi Sesuatu sedang terjadi Ada satu proses healing yang sedang terjadi Turun atas tubuh jasmani Dari anak-anak Tuhan Turun melanda kehidupan kami Financially Tuhan berkati Pulihkan anak-anakmu Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya Oh thank you Jesus Thank you Lord 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus Katakan amin Amin Haleluya Saya percaya saudara Waktu kita ambil komitmen Naik ke tempat tinggi Ada mujizat sedang terjadi Ada pintu-pintu blessing Sedang dibuka Ada belenggu-belenggu yang sedang dipatahkan Tuhan akan buat kita melangkah maju Dan tidak berhenti pada posisi kita Sahabat worshippers Ada kesaksian yang saya mau bacakan Pada kesempatan ini juga Ada dua kesaksian ya Yang pertama Saya akan bacakan kesaksian dari Pinkan Kusimbar Ya ini Saya screencap dari Youtube Channel Shalom Pastor Terima kasih untuk pujian penyembahan dan firman Serta doa-doa Pastor melalui WWW dan Morning Worship Yang selalu rutin saya ikuti Ya Selama bulan Juli saya kena pendarahan Karena kandungan lemah Padahal usia kandungan baru enam bulan Saya benar-benar sudah lelah Berharap sama pertolongan Tuhan Tapi tiap kali menyembah dan dengar firman Serta doa-doa Pastor Saya selalu dikuatkan untuk tetap berharap Meski tidak ada jawaban saat itu Tapi saya tetap belajar untuk terus bersyukur Menyembah Tuhan dalam kondisi kelemahan saya Dan puji Tuhan Sejak hari Rabu minggu lalu Setelah mengikuti Morning Worship Saya deklarasikan iman saya Untuk perintahkan pendarahan berhenti Dan puji Tuhan Sejak hari Kamis pagi Sudah tidak keluar lagi sampai sekarang Semua karena kemurahan Tuhan Terima kasih buat pujian penyembahan firman Dan doa-doa Pastor Yang selalu menguatkan saya Tuhan memberkati pelayanan Pastor dan tim Senantiasa Amin Terima kasih buat kesaksian pingkannya Ini pasti menguatkan Kalau kita dengan iman melangkah Kita ambil authority Tapi kuncinya naik atas gunung kudus Tuhan Menyembah dia Disitu kuasa Tuhan akan dinyatakan Amin Satu lagi Saya akan bacakan kesaksian dari Perisia Ya ini Saya ambil dari Instagram ya Shalom Pastor Welyar dan tim Saya Priska Dan saya mau bersaksi Oke Priska Sekarang saya tinggal di Jepang Untuk bekerja dan jauh dari keluarga di Indonesia Di tempat saya tinggal sangat sedikit gereja Sehingga saya hanya bisa ibadah online Meski begitu terkadang saya terlalu sibuk Sampai tidak sempat ibadah Dan alhasil akhir-akhir ini Saya merasa jauh dari Tuhan Singkat cerita Saya mengalami masalah di pekerjaan saya Di awal Februari 2022 Hari-hari sangat berat Dan saya selalu menangis Setiap hari setiap mau pergi kerja Saya mencoba untuk mencari pekerjaan baru Karena sudah tidak kuat lagi kerja di tempat yang sekarang Visa kerja saya juga akan berakhir November 2022 Jika tidak menemukan kerjaan baru Saya terpaksa harus kembali ke Indonesia Namun seberapa banyak saya usaha selalu saja gagal Ditolak wawancara dan sebagainya Padahal saya sudah effort uang transport ke sana kemarin Untuk wawancara pekerjaan baru Kemudian sekitar bulan April Saya menemukan channel Morning Worship Pastor Welyar di Youtube Saya coba nonton dan ikuti Dan saya senang sekali karena lagu yang Pastor Welyar bawakan Kebanyakan lagu jadul Yang hampir semua saya tahu Ya puji Tuhan Setiap kali penyembahan Saya selalu menangis sembari berserah pada Tuhan Yakin kalau Tuhan punya rencana yang besar untuk saya Kedepannya apabila saya sabar dalam kesusahan ini Hingga pada Juli 2022 Setelah belasan wawancara Akhirnya saya diterima kerja Dan bukan hanya itu Pekerjaan kali ini adalah pekerjaan impian saya di Tokyo Dan di daerah sana terdapat beberapa gereja internasional Terpujilah nama Tuhan Pertolongannya selalu tepat waktu Dan bukan menurut timing kita Namun sesuai timing Tuhan Tetap beriman dan yakin selalu Tuhan punya rencana terbaik Untuk kita semua Terima kasih untuk pelayanannya Pasar Wilier dan tim God bless Wah terima kasih Priska Ya Tuhan buat terus berhasil Dalam pekerjaan di Tokyo Jepang Tuhan berkati Dipakai Tuhan jadi berkat di sana ya Nah sahabat worshippers Apapun situasi kita Jangan pernah menyerah Tetap percaya Naik ke gunung kudus Tuhan Dan disitu kita memuji menyembah Tuhan Ada mujizat So keep on believing And keep on worshipping Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekamulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu Terluka Ku kan tenang bersamamu Saya rasa kita nyanyi sekali lagi Katakan Oh haleluya Mengalir Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekamulia Bapak kekamulia Kau hadir di sini Bapak kekamulia Bersamamu Bersamamu Bapak Haleluya 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 Kami tenang di hadiratmu Kami diberkati di hadiratmu Terima kasih Tuhan Mari sahabat worshipers Angkat kedua belah tanganmu Arahkan hatimu kepada Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kau kasih karunia Tuhan Allah menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan kau Damai sejahtera Diberkatilah keluargamu Kesehatanmu Diberkatilah usaha pekerjaanmu Pelayananmu Oleh berkat dari Allah Bapak Anak dan Rokudus Yaitu berkat dalam nama Yesus Sekarang sampai marah Yang percaya Bersama-sama katakan Amin Amin Haleluya Tuhan memberkati saudara Jangan lupa Kalau mengalami mujizat Pertolongan Tuhan Tuliskan kesaksian Anda Di kolom komen Di Youtube channel ini Atau Saudara bisa DM ke Instagram saya At Welyar Kauntu Sampai jumpa Di program worship selanjutnya God bless you all Yang Anda tabur Adalah bagian penting Untuk membangkitkan Lebih banyak lagi Sahabat worshippers Di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda Mari bergabung untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Program Warning Worship Premier setiap Rabu jam 6 pagi Program Worship with Beliar Premier setiap Jumat jam 9 malam Ada MMmas al-наружisi impasus Terima kasih telah menonton Terima kasih.